Malaysia keren banget, punya MRT, punya LRT keren banget Ini dia, Putrajaya Sentral Assalamualaikum guys, hari terakhir Ramadan untuk mengunjungi Bahasa Ramadan di Malaysia Ini adalah salah satu yang saya inginkan, ingin tahu Bahasa Ramadan di Putrajaya Tapi kali ini saya mau coba MRT, jadi dari Pasar Seni menuju ke TRX Lepas itu, tukar sampai Putrajaya Oke, semuanya guys, ini pertama kali saya coba MRT Putrajaya Dan teman saya ini, teman saya juga belum pernah Malah belum pernah dia, nanti kita tengok seperti apa Oke, jadi bro ini kita lagi di stasiun Pasar Seni LRT Nah, habis ini kita turun Turun di bawah ini, MRT ada Tapi MRT, Pasar Seni MRT, Pasar Seni Nah, jadi kita turun aja, nggak usah ke sana, ke sini Turun sampai bawah tanah Nah, itu bro, di sana Di mana? Nah, ini ya Ini ya, kemarin apa, katanya gedung tertinggi di kedua itu ya? Iya, betul Oh, jangan, 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 jangan Ah, alas, alas Otasnya ini ya, ada potasnya ya? Iya, hati-hati Ini saya mau kasih tunjuk kamu, itu gedung tertinggi nomor 2 Oh, keren Iya, mau foto? Iya dong Oke, oke Nah, kalau dilihat itu MRT Pasar Seni, berarti Di sini Eh, tidak tanya dulu ya Ini, kita kiri guys Kiri turun bawah Nah, arah ke DRX Nanti kita ganti, tukar ke Putrajaya Wow, panjang sangat eskalatornya Panjang, curang, kan? Curang, panjang juga Oh, iya, betul Oke, kita ganti arah ke DRX guys Jadi, ya inilah keseruannya Kita kalau ingin ke Pasar Ramadan Putrajaya Harus benar-benar semangat Lalu banyak perjuangan, Mbak Sinya Iya Aku mau tanya Edahnya LRT sama MRT itu apa? Mungkin kamu bisa jelasin Saya tidak tahu sama sekali soalnya di sini Boleh komen ya Boleh komen guys ya Saya baru pertama, first time ke Malaysia Nah, ini kita ke Kajang Oke guys, ini yang platform 1 Kita dari sini Ke ini Kita nanti tukar Arah ke Putrajaya Oke, kita tunggu MRT-nya Nah, ini nanti kamu akan tahu perbedaan di dalam Seperti apa Ada perbedaan menurut saya Siap, siap, siap Oke Dalam terlewatnya MRT sih Agak ada yang beda ya Sama Kayak lebih mewang ini Ya, betul ya Ya, betul ya Barang ke MRT Darwan Putrajaya Oke, kita sampai di Stasiun TRX Nah, itu depan itu ada Putrajaya guys Ini ya Stasiun TRX Ini first time saya datang sini Karena saya belum pernah coba MRT Putrajaya Sebuah pengalaman yang berharga Kalau kalian ke Malaysia Rugi kalau kalian tak coba Transportasi umumnya Malaysia Atau pengangkutan awamnya Malaysia Sekali-sekali cobain Rasakan Kecanggihannya Dan keren pokoknya Ini dia MRT-nya guys Ini MRT-nya Ini Putrajaya Ini bro Ini bro Ini bro Ini keren banget Nampil cerah Nampil cerah Ini lebih baru ya Ini bisa kita rasakan Ini lulus Anus banget Beda kan Antara kita MRT-nya Jangan lagi kekuang Ini perbedaan lainnya Ini kayak Untuk bergerak lulus Ini kan lulus Itu lulus Agak Agak Agaknya Jadi gini-ginya Jadi smooth Dan untuk dia Punya Interiornya Agak beda ya bro Ini Tadi ada biru-birunya Terus ini Lebih ke kuning Lebih mewah ini Bic Lebih mewah Terus Ini ada Pengalaman baru Saya Mencobain MRT Teraja Yang S5 Kita Pukul berapa ini sekarang Pukul Empat Empat kurang ya Nanti cukup jauh Kita nikmati Menuju ke Basra Ramadhan Kita Yang cukup jauh Yang naik ini Ini lumayan jauh Berapa jam Berapa manit 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 Dia sibuk dengan Video-video Kita harus Pengabatikan Momen di Malaysia Nanti kalau kita Sudah pulang Kita lihat video Di HP Wah Jadi rindu Kita kangen Kita bisa Nabung lagi Buat Ketengke Malaysia lagi Jadi nanti gimana Keren Keren Malaysia keren Banget Punya MRT Punya LRT Keren banget Seandainya Di Surabaya Punya ini Saya gak akan Beli sepeda motor Saya akan Jalan kaki Saya akan Naik MRT Terus Hemat Cepat Praktis Dan pastinya On time Nah itu On time On time Jadi Kalau kita Mau Jalan-jalan ke mal Lebih on time Gak kena jam Dan nyaman Ini nyaman banget Bersih banget Kita tengok Di bawah Bersih banget Bersih banget Ini sepertinya Ya bro Untuk Kerbongnya Ini selalu Di bersihkan Terus Setiap saat Selalu Karena ini Bersih banget Ya secara Selalu Di bersihkan Yang Yang Cemut-cemut Bo Bo Mulus Di setiap Setiap sudutnya Mulus Gak ada Contra Toreta Gak ada Bersih Suci Kita tengok Kita tengok Jadi Ini Kita akan melalui Perluan-perluan Perluan Bersih Sampai 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 Samp hai 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 keren banget gimana gimana first impression keren banget MRT ternyata bedanya enggak banyak sih bedanya enggak sama LRT gimana gimana bedanya LRT sama MRT tetang abang arti MRT lebih lulus lebih nyaman kalau juga betul dan ini lebih baru sebenarnya saya kes kali ini saya sampai di putrajaya sentral Oke ternyata seperti ini ya putrajaya sentral dan menurutku ya kalau mungkin MRT lebih jaranya lebih jauh ya lebih jauh lagi kalau LRT masih dalam kota kan MRT ini lebih jauh guys dan wow ini putrajaya sentral ini masih baru ya iya dia desain desain putrajaya sentral ini seperti apa ya kayak tema-tema industri yang gitu nah seperti ini guys uh untuk tetapnya ya berbeda ya itu tadi kan kita dari dari Pasar Seni kita tengok ya itu lama ya hampir satu jam satu jaman mungkin kurang lebih sini sini berikut sini yang hijau kita tetap berapa harganya uh uh Hahahaha cuma 4 ringgit beberapa saat kemudian yang paling nyaman sih dan smooth banget jadi jalannya dia tuh bener-bener smooth kayak kita gak ngerasa kayak naik kereta ya bener-bener gak ngerasa ini dia putra jaya sentral ya kalau dilihat seperti masih-masih dalam tahap pengerjaan jadi kalau kita sampai disini guys kita bisa pilih naik bus nah bus apa ini kita naik nanti kita tengok di google google map ini ngomong-ngomong putra jaya ini ikut mana ikut Kuala Lumpur kah atau mana kah nah jadi ya kalau gak salah ya menurut saya ini putra jaya itu dia adalah ibu kota malaysia sekarang oh iya iya jadi Kuala Lumpur itu pusat bisnis tapi ibu kota dia itu di putra jaya jadi semua pemerintahan kerajaan semua itu pokoknya dalam hal pemerintahan itu ada di putra jaya dan kotanya cantik banget makanya kok bagus ya ah bagus lihat ini masih kalau di indonesia itu kayak ikan ya ikan next time insya Allah oke guys itu dia ya kita sudah cobain MRT putra jaya dan ini first time buat saya dan juga teman saya ini Yahya dia terus terkagum-kagum sampai dia itu di depan terus aja di depan terus aja oke guys terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video Lusukan Kuliner dari awal sampai akhir kita akan cobain apalagi kita akan explore apalagi tunggu terus video selanjutnya jangan lupa subscribe guys silahkan subscribe banyak-banyaknya dan follow instagram Lusukan Kuliner jom kita naik bus dulu Assalamualaikum Assalamualaikum saya mulai dari mana semua menarik-menarik ini kalau buat pelancong ya mau coba semua gak bisa harus benar-benar tinggal disini sampai satu bulan ya kan